Media Al Jazeera Arab telah memverifikasi video berisi tentara Israel bersuaf foto atau selfie dengan tahanan Palestina. Hal itu menambah bukti bahwa tentara-tentara Israel mendokumentasikan kejahatannya kepada rakyat Palestina dan mengunggah ke media sosial. Dilansir Al Jazeera Sabtu 7 September, peristiwa itu terjadi kepada seorang tahanan Palestina di Nablus, tepi barat. Dia itu menunjukkan tentara Israel membawa pergi dua pria Palestina yang diikat dan ditutup matanya. Pria pertama terlihat digiring pergi oleh empat tentara Israel. Sementara tentara Israel kelima dengan kasar melingkarkan lengannya di sekitar tahanan kedua. Kondisi pergelangan tangannya diikat di belakang punggung dan setidaknya tentara Israel mengambil dua foto selfie dengan ponsel secara berurutan saat mereka berjalan. Pasukan militer Israel ditarik mundur dari kota Jenin di tepi barat meninggalkan jejak kehancuran. Diketahui serangan Israel di situ menewaskan banyak warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur penting. Pada Jumat 6 September 2024, laporan kantor berita Wafa Palestina, mundurnya pasukan Israel itu terjadi setelah 10 hari. Mereka menggempur Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sebanyak 21 warga Palestina termasuk anak-anak dan orang tua telah tewas di Jenin. Sementara 130 orang lainnya luka-luka dalam beberapa hari serangan tersebut. Middle East Monitor melaporkan para penggalin jalan mulai membersihkan tumpukan puing dan runtuhan yang ditinggalkan oleh operasi tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gefir diusir sejumlah warganya. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 September 2024 saat Ben Gefir sedang berjalan-jalan di sebuah pantai di Tel Aviv, Israel. Saat itu, Menteri Garis Keras Israel tersebut ke pantai bersama sejumlah anggota keluarganya. Beberapa pengunjung langsung mengusir Ben Gefir dan berteriak menyebut dirinya adalah seorang pembunuh. Dilansir media Times of Israel, seorang wanita Israel ditangkap untuk diinterogasi setelah melemparkan segenggam pasir ke arah Ben Gefir. Diketahui Ben Gefir dan menteri-menteri berhaluan sayap kanan lainnya dituduh oleh publik Israel dan oposisi menghalangi potensi pertukaran Sandra dengan Hamas. Selama sebelum sebulan terakhir, Israel telah melakukan genosida di Gaza menewaskan 40 ribu warga Palestina. Inilah deretan pemasok senjata utama bagi negara Zionis tersebut untuk berperang di rangkum Tuntepoin. Pertama, Amerika Serikat atau AS. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, AS adalah pemasok 69 persen senjata untuk Israel. Kedua, Jerman menyumbang sekitar 30 persen dari ekspor senjata global ke Israel. Menyediakan pendudukan Zionis itu dengan senjata anti-tank portable serta amunisi untuk senjata api otomatis atau semi-otomatis. Ketiga, Denmark terlibat dalam membantu kejahatan pendudukan melalui program F-35 dengan menentang permohonan pengadilan dari beberapa organisasi hak asasi manusia. Termasuk amnesti internasional yang bertujuan menghentikan penjualan senjata ke Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.